hai oke so untuk topik hari ini saya akan ajar kamu pasal digital marketing for business part one lah oke so saya akan terus ke tajuk dia oke so untuk hari ini saya akan ajar apa maksud KLT lah so maksudnya KLT ini adalah no like and trust ini untuk tujuannya adalah untuk membantu kamu melakukan engagement dengan kamu punya potential customer supaya mereka tahu apa yang bisnes yang kamu lakukan oke contohnya kamu ada sudah Facebook page oke ada Instagram page untuk bisnes kamu so first step ialah kamu kena introduce kamu punya produk kepada potential customer kamu so itu maksudnya ialah knowing oke kamu kasih introduce customer tentang kamu punya produk so ini ialah untuk to know what is your business so first step ialah to attract attention lah oke to your customer jadi bila orang nampak Facebook page kamu ataupun Instagram page mereka akan suspek mengenai suspek mengenai suspek maksudnya mereka lihat rumpu kamu punya Facebook Facebook page tu begitu saja tapi diorang belum lagi like oke jadi step yang kedua oke bila mereka potential customer ni suka dengan Facebook page diorang kamu mereka akan otomatik like kan oke mereka otomatik like ok ok so bila orang like otomatik dia akan menjadi prospek prospek ni mungkin kamu punya potensial customer ok potensial customer untuk aa membeli barang kamu bila orang like means itu adalah potensial customer kamu lah so dia akan convert kepada sias lah ok so ketiga step ialah trust ok apa maksud trust maksudnya aa di sini bila pelanggan kamu like Facebook page mereka lihat founder mereka kamu oke yang macam video yang hari itu saya buat bila kamu tunjukkan kamu punya muka kamu punya founder team member yang membuat kamu punya bisnes tu mereka rasa trust ok bila orang percaya dengan kamu so itu aa potensial customer kamu lah dia akan jadi customer dan jadi customer that's why kalau kamu menjual di UMS kemayakan kawan-kawan kamu sudah kenal dengan kamu ok but what about kalau yang di luar ok mereka tidak trust lagi kamu sebab mereka belum kenal kamu but in UMS bila kamu start menjual start menjual mereka akan trust sudah dengan kamu ok so ini yang KLT lah yang kamu kena tahu so itu yang patut kamu tahu lah ok ok seterusnya kamu kena tahu apa itu customer value optimization or CPO so bila kamu kalau kamu membuat jualan ok membuat jualan di Facebook ataupun Instagram ok ini adalah source kamu sama ada guna social media ni itulah Facebook ataupun Instagram ataupun website ok so kamu kena tahu sales funnel sales funnel ni tujuannya khas untuk membantu kamu untuk meningkatkan sales kamu ok untuk meningkatkan sales kamu ok so ingatlah ini keluar quiz lah maybe lah ok so kamu kena tahu definasi dia lah so is a process to increase the quantity and frequency of the customer purchase by providing value added offer to them maksudnya di sini ialah bila kamu offer barang sesuatu barang tu kepada customer kamu bagi orang adding value lah maksudnya kamu bagi diorang free gift ke ok ada something yang kamu offer yang dapat benefit kepada kamu punya pelanggan so dalam sales funnel kita ada lima step ya first step ialah kita offer leak magnet leak magnet ni maksudnya kamu collect data by providing free things lah ok kedua ialah offer tripwire lah kamu menjual dalam harga yang paling rendah and then lepas tu baru kamu upsell lagi kasih next lagi harga dia yang ini pula offer co-produk 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 over co-produk ini maksudnya ialah kamu menjual harga produk kamu dalam standard size lah standard price lah harga yang kamu tawarkan ok harga original lah ok tanpa discount tanpa promotion harga yang biasa over profit multiplier maksudnya ialah kamu mau add on sales kah ataupun add on business punya ok dan yang terakhir ialah return path lah so return path ni maksudnya provide link to return for repeating purchase lah maksudnya proses ni kena repeat balik lah ok so dimana kamu target tu ok sama ada social media ataupun target audience kamu kena tahu siapa audience kamu dulu lah so tujuan sales funnel ni adalah untuk membantu kamu meningkatkan sales kamu macam mana kamu dapat menarik pelanggan untuk membeli produk kamu ok ini adalah contoh ya sales funnel ok so first kamu kena offer leak magnet ok leak magnet maksudnya ialah kamu bagi dorang attention lah ok contohnya kamu bagi dorang free gifts biasanya macam yang inilah so kamu lihat disini ha sign up today free classes for three weeks ok so bila kamu tapi untuk mendapatkan ini kamu kena isi borang dulu lah so pentingnya offer leak magnet ni ialah untuk mendapatkan collect database pelanggan kamu ok kamu macam biasalah ini biasa kamu nampak di website minta nama email dan nombor telepon so ini kita collect database pelanggan so database sangat penting dalam perniagaan ok yang ini pula salah satu contoh contoh lah ok come with your come time with us ok you get free boba tea ok ini saya bagi kamu contoh ada setengah restoran bila kamu makan disana ok tempat tu mereka akan bagi kamu free air sirap free ice cream so itu adalah offer leak magnet kamu offer pelanggan kamu sesuatu yang free so bila benda benda free ni kamu pelanggan akan datang yang membeli borang kamu ataupun dine with your restoran lah ok kamu bagi orang free free gift ok contohnya kalau kamu menjual makanan ok menjual makan nasi ayam so kamu bagi orang menjual nasi ayam so kamu bagi mereka satu free mineral water contohnya begitu itulah offer leak magnet kamu trap kamu punya pelanggan ok next ialah offer offer tripwire ok contohnya macam ini kamu sudah offer free classes yang ini dan kamu offer tripwire so kamu offer pelanggan kamu RM50 per month untuk gym lah ini untuk business gym ok kamu offer to customer membership fee for RM50 per month without itu locker room dan tower lah ok ini kamu bagi itu customer ok so bila sudah customer itu sudah training di gym itu tiga bulan atau empat bulan so kamu bagi lagi offer core product ini harga yang original lah up upgrade sikit sikit ke punya harga so macam yang ini bila kamu offer RM85 untuk 12 month so kamu offer diorang free tower dan locker room ok so ini kamu offer the original customer with original and standard price of the membership so kamu kasih upgrade ni yang maksud dia lah ok contohnya kamu buat promotion untuk bulan tiga ni contohnya kamu buat promotion untuk hari ini nasi ayam kami tiga ringgit ok cepat dapatkan hari ini ok contoh lah begitu and then after mungkin bulan empat kamu terus kasih harga RM5 ok contohnya RM5 untuk increase kamu punya produk harga produk kamu lah itu maksudnya offer core product ok kamu upgrade itu untuk produk punya harga contoh ini add-on ialah sampingkan lah so bila orang tu register so mereka akan dapat inilah kalau orang maulah bono gym t-shirt 25 ringgit so ini add-on maksudnya ok ini add-on sebab dia sama bisnis dengan kamu punya bisnis dengan kamu punya gym ni ok ok ad-on sebab dia adalah bisnis yang bukan kamu punya bisnis ok bukan bisnis gym tapi kamu buat produk gym lah ok produk supplement untuk orang-orang yang suka bikin gym ni lah so ini dipanggil ad-on sebab ok so semua tadi itu adalah disini so dia akan repeat semua proses ni balik ok so ingat sales funnel ni adalah tujuannya untuk meningkatkan sales kamu macam mana kamu mem menarik pelanggan kamu untuk membeli produk kamu ok sekian terima kasih selamat menikmati